Jodoh terbaik untukku. Bab 50. Jelas itu akan membuatnya mendapat hukuman berat. Di saat yang sama, Askara mengangkat telpon dari Ashila yang ternyata mengabarkan jika Bu Ambar jatuh sakit. Bikin laporan sekalian as. Tanya Izan setelah Askara selesai menelpon. Nggak usah kak. Biar aja. Tanam ulang aja. Aku nggak bisa urus laporan. Kayaknya aku harus balik Jakarta. Ibu sakit. Jawab Askara. Bersama para warga mereka akhirnya kembali pulang. Biarlah urusan kebun menjadi urusan nanti. Manusia memang hanya bisa berencana. Tapi tetap Allah adalah pengatur segalanya. Askara dan Haira yang semula akan tinggal di Jogja setidaknya selama setahun nyatanya harus kembali ke Jakarta karena Bu Ambar yang tiba-tiba jatuh sakit. Askara tentu ingin melihat kondisi ibunya yang sudah membesarkannya penuh kasih sayang. Terlebih ketika Bu Ambar mengatakan rindu pada si kembar. Askara dan Haira lebih dulu berpamitan pada tetangga. Tak ubah keluarga. Mereka bahkan menunggu sampai Askara, Haira dan si kembar berangkat. Onti bakal kangen sama kalian ini. Sering main ya. Ucap Fiona menyambar Pipi Akbar dan Ahhtar bergantian. Haira tertawa mendengar ucapan Fiona. Kamu juga bisa kalifi ke Jakarta sering-sering. Keluarga juga di sana. Ucapnya. Iya sih. Tapi bedalah. Ini udah lebih sebulan ada kalian. Terus kita tinggal berdua aja. Ucap Fiona. Aku doain kalian cepat dapat ngomongan. Kabar-kabar iya. Ucap Haira. Sesaat dua bersahabat yang kini jadi ipar itu berdekapan. Jagain dia San. Pasti. Jawab Izan singkat dengan senyum lebar. Kalau dia macem-macem, sunat aja biar kapok. Ucap Haira pelan yang membuat Fiona tertawa. Izan melebarkan mata mendengar ucapan kembarannya. Hati-hati kak. Mereka ini geng istri ancaman sadis. Ucap Askara. Setelah saling memberi pesan dan salam, Askara dan Haira bersama si kembar segera berangkat menuju Jakarta. Mereka sengaja pergi malam selepas Isya, karena si kecil lebih banyak anteng saat malam. Mereka lebih dulu pulang karena memang mereka tiba tengah malam. Boys. Welcome home. Ucap Haira saat membuka pintu utama dengan menggendong Akbar. Sedang Askara menggendong Ahtar. Wah. Ternyata aku juga kangen rumah. Gak ada yang lebih baik dari rumah sendiri memang ya bi. Ucap Haira. Iya sayang. Udah. Sekarang masuk kamar aja langsung. Istirahat. Besok pagi kita ke rumah ibu. Ucap Askara. Haira hanya mengangguk. Setelah bersih-bersih dan mengganti pakaian. Keduanya berbaring di atas ranjang dengan si kembar berada di antara mereka. Sebab di sini, mereka belum memiliki perabot bayi. Mereka sebelumnya hanya membawa stroller saja dari Jogja. Haira yang selama di perjalanan tak tidur demi menemani suaminya agar tak mengantuk dan juga siaga untuk kedua buah hatinya kini tertidur nyenyak. Namun Askara hanya tidur sebentar dan kembali terbangun. Dilihatnya jam di atas nakas yang masih pukul setengah dua dini hari. Jadilah dia memutuskan untuk berwudu dan sholat saja dibanding hanya diam tanpa kegiatan. Pun si kecil tertidur sangat nyenyak dan sudah disusui sesaat setelah mereka sampai tadi. Saat pagi menjelang, mereka kemudian pergi ke rumah Bu Ambar. Sang ibu menyambut bahagia kehadiran si kembar. Beliau terlihat lebih cerah dan sehat dan bahkan menggendongnya. Ashila pun sangat bersemangat menggendong si kembar. Dan hari ini mereka juga mendapatkan kabar bahagia saat mengetahui Ashila sedang mengandung. Haira dan Askara tentu mengucapkan selamat dan doa terbaik agar calon keponakan mereka sehat dan kehamilan Ashila berjalan lancar hingga persalinan. Le, gendong anakmu Le, ibu kok tiba-tiba pusing. Mata ibu kabur, ucap Bu Ambar. Askara segera mengambil Ali Akbar dari tangan sang ibu. Dan hanya beberapa saat, Bu Ambar kemudian jatuh pingsan. Jelas membuat semua terkejut. Arka segera menolong ibunya. Cepat bawa rumah sakit aja. Askara menyerahkan Akbar pada sang istri dan kemudian membawa ibunya ke rumah sakit bersama Arka dan Pak Bahtiar. Semua berdoa. Semoga tak terjadi hal buruk pada Bu Ambar. Bu Ambar sudah mendapatkan penanganan dan kini sudah berada di ruang rawat setelah menjalani berbagai pemeriksaan. Dokter mengatakan jika Bu Ambar mengalami hipertensi retinopati yaitu penyakit komplikasi dari hipertensi yang menyerang retina. Karenanya penglihatan Bu Ambar sering menjadi kabur. Saat ini Bu Ambar ditemani Askara, sebab sebelumnya Bu Ambar ingin Askara yang menemaninya Bu Ambar merasa jika Askara adalah yang paling perhatian di antara anak-anaknya meski dia bukanlah anak kandungnya. Askara tak hanya diam saat menjaganya. Dia selalu mengajak ibunya berkomunikasi hingga tak merasa bosan. Dia bahkan sering melempar candaan. Berbeda dengan Arka yang hanya diam saat menjaga ibunya saat sakit. Kamu pulang aja leh. Kamu baru sampai. Pasti capek. Ibu gak papa. Mungkin istrimu nanti butuh bantuan jaga si kembar. Kasihan nanti dia kerepotan. Biar ibu sama ayahmu aja. Ucap Bu Ambar ketika melihat suaminya masuk setelah menebus obat. Sementara Arka pergi membeli makanan untuk ayahnya yang tadi belum sempat sarapan. Nanti Bu. Askara udah hubungi Khairako. Adakah kak Ashila yang bantuin? Jawab Askara. Ibu fokus aja sama kesehatan ibu. Cepat sehat dan panjang umur. Kata ibu mau punya banyak cucu. Sekarang udah ada tiga. Malah bakal nambah lagi. Jangan sakit. Biar nanti bisa lihat si kembar masuk sekolah. Punya adek. Bu Ambar tersenyum lebar mendengar ucapan putranya. Iya. Insya Allah ya leh. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ibu panjang umur seperti doa kamu. Ibu pengen lihat si kembar besar, tumbuh jadi anak soleh kayak ayahnya. Ucap Bu Ambar yang diaminkan oleh Askara. Tak lama kemudian Arka masuk membawa kotak makanan untuk ayahnya. Dia juga membawakan semangkuk bubur untuk sang ibu. Sarapan dulu ya. Bu. Makan dulu, baru minum obat. Ucap Arka. Sini. Buat ibu biar aku suapin. Ucap Askara. Bu Ambar mengangguk. Arka menyerahkan mangkuk di tangannya pada sang adik. Sementara dirinya membantu ibunya duduk. Enak amat bu sering disuapin anaknya. Ayah jadi iri. Goda Pak Bahtiar membuat Bu Ambar tertawa pelan. Ayah mau disuapin juga. Tanya Askara. Sini ya. Arka suapin. Aku free nih. Belum pernah nyuapin juga. Ucap Arka. Enggak. Bercanda aja biar ibu kalian ketawa. Alhamdulillah ayah masih bisa makan sendiri. Jawab Pak Bahtiar membuka kotak makan di hadapannya. Serius juga gak apa-apa sih ya. Kali aja mau disuapin. Tuh ada yang siap. Ucap Bu Ambar. Ayah masih sehat Bu. Alhamdulillah. Jawab Pak Bahtiar. Askara masih menyuapi sang ibu sampai satu mangkuk hampir habis dan baru berhenti saat Bu Ambar mengatakan jika sudah kenyang. Dan dilanjut dengan Arka yang membantu sang ibu meminum obat. Askara tersenyum. Dalam hati merasa lega keluarganya semakin hari semakin baik. Dulu Arka sangat cuek untuk hal semacam ini. Kalian cepat pulang aja. Istri kalian mungkin butuh bantuan ngurus anak-anak. Ibu gak apa-apa kok. Udah mendingan. Ucap Bu Ambar. Bener kata ibu kalian. Biar ayah aja yang jaga. Si kembar mungkin rewel abis perjalanan jauh. Kasihan Haira. Arvin juga katanya kemarin abis imunisasi. Biasanya rewel. Orang tua boleh penting tapi kalian sudah berumah tangga. Istri dan anak itu prioritas utama. Di sini masih ada ayah yang jadi penanggung jawab ibu. Ucap Pak Bahtiar. Mereka pun akhirnya kembali pulang. Mereka membenarkan ucapan kedua orang tuanya. Bagi seorang pria, yang menjadi prioritas utama adalah istri dan anak. Meski juga tak boleh melupakan bakti terhadap orang tua. Kamu tadi udah makan kak? Tanya Askara sembari mengemudi. Udah. Alhamdulillah sekarang Karin sering masak. Ada perkembangan. Dia sempetin masak asal Arvin gak rewel. Abis dapat pencerahan dari Haira mungkin. Soalnya dia mulai masak baru sejak balik dari Jogja. Ucap Arka menjawab pertanyaan Askara. Askara hanya tersenyum. Tapi ya kayak gitu. Kadang lupa garam. Kadang keasinan. Kadang aku suka takut kena hipertensi. Apalagi kalau bikinin kopi. Bah. Gulanya bikin diabetes. Padahal di rumah kita semua suka manis. Tapi dia kayak overdosis. Ucap Arka. Askara tertawa mendengar ucapan Arka. Nikmati aja dulu. Kasih semangat. Pelan-pelan kasih tau. Kalau instan dikomentari pasti dia malah down. Bisa ogah masak lagi. Ucap Askara. Arka mengangguk. Aku sempet protes. Dia ngambek. Kalau Haira kayaknya gak pernah gitu. Soalnya dia pernah ambil kelas masak dulu. Ucap Arka. Kalau masak sih enggak. Masakan dia sejauh ini enak aja. Tapi tehnya cuma dikasih gula dikit banget. Katanya udah sesuai takaran sehat gula harian. Aku iyain ajalah. Diajak hidup sehat. Masak protes. Sekarang lidahku terbiasa minum detawar. Jawab Askara. Mending kalau rendah gula as. Kurang manis tinggal tambah gula. Kalau kemanisan ditambah air juga gak enak kali. Ucap Arka. Askara tersenyum. Syukuri aja. Alhamdulillah. Gimana keadaan ibu bi? Haira langsung bertanya saat sang suami baru masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Salam Askara seperti teguran pada istrinya karena langsung bertanya bahkan saat dirinya belum mengucap salam. Waalaikumsalam. Jawab para perempuan di dalam rumah kompak. Maaf. Refleks. Kita kan khawatir. Makanya langsung tanya. Ucap Haira merasa bersalah. Askara mengangguk. Kita bersih badan dulu. Nanti jelasinnya. Ucapnya lebih dulu bersih-bersih dan ganti pakaian sebab dari rumah sakit, dirinya merasa harus membersihkan diri karena tidak tahu apa saja yang menempel di tubuh. Mungkin saja ada kuman atau bakteri dan bahkan virus. Tentu dia tak ingin pulang membawa penyakit. Askara baru kembali ke ruang tamu setelahnya dan duduk di samping istrinya memperhatikan si kembar yang tidur nyenyak di dalam baby stroller. Sedangkan Arka duduk di samping Karin yang memberikan susu pada Arvin dengan dot. Ibu udah mendingan. Menurut dokter, hipertensi ibu nyerang saraf mata, jadi penglihatan ibu sekarang kabur. Di tahap ini bisa diobati, bisa pakai terapi, obat-obatan atau injeksi. Tapi selanjutnya kita mesti ekstra hati-hati. Soalnya menurut dokter kalau saraf mata udah kena, biasanya saraf otaknya kemungkinan besar juga sama. Kalau saraf otaknya udah kena, kemungkinan struk lebih tinggi. Jawab Askara. Sementara pakai obat dan injeksi dulu. Mudah-mudahan ada hasil dan cepat pulih. Tambah Arka dan semua mengaminkan. Gara-gara Budhe Asri, ibu jadi kepikiran. Ucap Ashila. Kenapa Budhe Asri? Tanya Askara yang belum mendengar apapun tentang alasan sakitnya sang ibu. Itu si Dion diminta Budhe balik Surabaya. Tapi Lily masih nolak. Jadinya Dion juga gak balik. Usahanya Budhe diambang kehancuran keknya. Pusing dia. Jadi nyari korban yang bisa dijadiin pelampiasan. Malah nyalahin ibu. Jawab Ashila. Kak. Tegur Askara. Meski kesal pada Budhe Asri tapi seharusnya tak mengatakan keburukan tentangnya. Ya habisnya. Dia gitu. Ucap Ashila. Oke. Oke. Biar aja. Terus. Sekarang. Budhe Asri gimana? Tanya Haira. Aku udah telpon Budhe. Aku tegur. Kalau ada apa-apa sekarang aku minta telpon aku aja. Jangan telpon ibu lagi. Ucap Arka. Udah gak ada masalah lagi kan? Tanya Haira. Nomer Budhe Asri udah aku blok di HP ibu. Biar gak reseh mulu. Jawab Ashila. Askara dan Haira kompak menghela nafas. Haira kemudian sibuk menenangkan akbar yang mulai merengek. Waktunya minum susu mungkin sayang. Tanya Askara. Udah kok bi. Tadi pas kamu dateng pas baru selesai. Mungkin memang waktunya bangun. Jawab Haira. Oh ya as. Aku tempo hari ketemu teman kamu. Siapa namanya? Yang jaga studio itu yang anaknya rambutnya agak gondrong. Tanya Karin yang membuat Askara menoleh. Erik kali. Jawab Ashila. Iya kayaknya. Yang rumahnya dekat rumah kita iya kan yang. Tanya Karin dan Arka mengangguk. Iya. Aku lupa gak cerita. Erik nikah tuh sama si Hanum. Kayaknya itu sahabat kamu dijadiin tumbal keluarganya. Ucap Arka. What? Askara dan Haira bertanya kompak karena terkejut. Keduanya saling pandang. Aku gak denger kabar. Ucap Askara. Heran juga jika seandainya hal itu terjadi pada Erik dan Bima tak memberitahu. Sebab Bima masih rutin berbagi kabar dan bahkan masih mengabarkan perkembangan studio. Aku cuma denger desas-desus aja sih kalau pagi ngajak Arvin berjemur. Ibu-ibu suka ngegosip di abang sayur yang biasa mangkal depan rumah. Katanya dinikahin demi nutupi aib keluarga. Ucap Karin. Udah. Tutup. Jangan bahas obrolan gak enak depan para bayi. Ucap Arka. Kasihan juga bi kalau misalkan Erik yang kena getahnya. Ucap Haira. Tapi kalau Erik bersedia ya mau apa lagi? Kita gak bisa ngapa-ngapain. Balas Askara. Oh ya. Aku penasaran sih gimana kalian bawa si kembar dari Jogja tanpa bantuan orang lain. Gak mungkin kan Haira mangku mereka sendirian. Tanya Arka. Ya enggak lah. Mobil udah kita sulap. Jadi kabin belakang udah kita pasang babysit yang multifungsi. Mereka tiduran aja di perjalanan. Aman. Jadi cuma jaga aja. Alhamdulillah mereka nyaman dan anteng. Palingan bapaknya yang capek. Kalau mereka bangun, bapaknya ngaji. Ajaib sih. Mereka diem aja kalau denger suara bapaknya. Bapaknya diem. Mereka nangis. Coba diputerin murotal. Mereka masih merengek. Jadilah bapaknya jadi murotal. Haira bercerita pengalaman perjalanannya. Suara ayahnya lebih merdu dari suara murotal radio. Askara percaya diri. Anak baik. Ngerjain bapaknya. Ashila tertawa. Lihat aja nanti mereka pasti mirip aku. Aku yakin mereka bakal lebih deket sama aku. Ucap Askara. Iya. Iya. Percaya. Dilihat gini aja udah jelas muka bapaknya. Apalah emak yang cuma jadi kontrakan sembilan bulan. Haira terlihat keki. Kok sewot? Tanya Askara. Eh iya iya. Kok aku jadi sewot? Bagus dong ya kalau mirip bapaknya. Ucap Haira. Nanti bikin yang mirip kamu. Bisik Askara yang membuat Haira melotot. Keesokan harinya Bu Ambar sudah diizinkan pulang. Di sore hari Haira dan Askara kembali pulang karena ternyata di rumah mereka kedatangan tamu. Rekan-rekan Haira sesama dosen berkunjung untuk bertemu si kembar. Bertepatan dengan tamu Askara yang juga hadir dari Bogor dan Bekasi. Di sana juga ada Bu Hamidah dan Pak Anwar. Jadilah suasana menjadi ramai. Cakep banget mereka Bu Haira. Bibit unggul. Ucap Bu Hera. Ra. Sorry nih ya Ra. Mereka makin lama makin mirip ayahnya. Ucap Edward. Iya. Emang. Nggak usah dipertegas lagi kali Ed. Orang mereka cuma ngontrak sembilan bulan sama emaknya. Ucap Haira dengan nada kesal yang membuat Edward tertawa. Nyebelin memang kalau nggak dikasih mirip. Sama kayak anak-anak saya. Pada mirip bapaknya. Saya suka keki kalau ada orang bilang mirip sama bapaknya. Nggak ada mirip ibunya. Ucap Bu Helen. Tapi gawat kalau nggak mirip Bu. Ucap Bu Hera. Mbak. Kok nggak ada yang mirip aku ya mbak. Tanya bagus. Ya kali mirip kamu tong. Aku sledding tahu rasa kamu entar. Ucap Askara tak terima. Bagus tertawa. Tapi kok bisa sih mereka lahir bareng sama si Maemunah lahiran. Tanya bagus. Askara dan Haira melotot. Sedangkan semua bertanya-tanya siapa Maemunah. Jadi semua sapi kamu kasih nama Maemunah. Edward tertawa. Bukan. Maemunah itu tetangga kita di kampung. Jawab bagus. Astagfirullah. Gus. Kayaknya jangan kasih nama kayak gitu deh Gus. Kalau ada yang tahu kamu bisa dituntut tahu nggak Gus. Masak namain sapi kamu samain nama tetangga sih. Kebangetan kamu. Omel Haira. Kalau nama kamu dijadikan nama sapi. Kamu terima nggak? Tanyanya. Gimana ya mbak? Aku pasrah. Orang namaku aja dipakai buat merek kapur ajaib. Jawab bagus yang membuat semua tertawa. Melihat buah hati tumbuh sehat dengan perkembangan yang baik tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua. Begitupun yang dialami oleh Askara dan Haira saat ini. Mereka menikmati masa-masa perkembangan si kembar meski tak jarang terjadi kehebohan. Pagi ini Haira bahkan dibuat panik bukan kepalang saat tak menemukan si kembar dimanapun. Dia sudah mencari keseluruh penjuru rumah dari depan hingga belakang. Namun tak juga menemukan mereka. Tapi tunggu. Mereka tidak menghilang berdua. Tapi bersama sang ayah yang entah membawanya kemana atau entah bersembunyi di mana. Sebab sebelumnya Askara mengatakan akan mengajak anak-anak bermain sembari berjemur pagi di halaman. Si kembar tumbuh menjadi anak yang sangat aktif. Mereka bahkan sudah bisa berjalan sejak usia mereka 10 bulan dan mengucap kata pertamanya hampir bersamaan. Dan biasanya di pagi hari Askara mengajak anak-anaknya berjemur pagi sambil bermain bola. Haira jelas khawatir namun juga kesal karena sang suami rupanya meninggalkan ponsel di dalam kamar sedang tak berpamitan akan pergi kemana dan menghilang hanya dalam hitungan menit saat Haira di kamar mandi. Mbak Haira nyari siapa? Ada yang ditunggu. Sapa Hanifah, tetangga sebelah rumah saat melihat Haira celingukan kesana kemari di depan pagar. Wanita berusia sekitar pertengahan 30-an itu nampak menenteng belanjaan. Iya. Ini mbak, nyari si kembar tadi diajak jalan sama ayahnya tapi belum balik juga. Mbak Hanifah baru belanja. Haira bertanya kembali. Iya. Baru belanja. Gula habis. Hanifah menjawab tersenyum. Tapi itu tadi saya ketemu sama Mas Askara naik motor sama si kembar. Kayaknya ke minimarket. Tunggu aja mbak. Paling beli es krim atau apa gitu anak-anak. Ucap Hanifah. Terima kasih mbak infonya. Ucap Haira ramah meski dalam hati sudah kesal dengan kelakuan suaminya yang sembarangan saja membawa si kembar naik motor bertiga di jalanan. Jelas itu berbahaya. Mereka terlalu kecil untuk diajak naik motor. Haira bahkan tak tahu jika motor sang suami tak ada di garasi. Sama-sama mbak. Mari. Hanifah pun pamit dan pulang ke rumahnya. Haira kemudian memilih duduk di gazebo sembari menunggu. Beberapa menit berlalu. Yayai. Kita sampai rumah. Alhamdulillah. Ucapan Askara terdengar bersemangat dan bahagia disambut gelak tawa kedua buah hatinya. Askara ternyata mendudukan keduanya di depannya dan hanya mendekap mereka dengan tangan kiri sedang tangan kanan jelas menyetir motor. Oh. Di mata Haira jelas itu sangat berbahaya. Bahkan di mata semua orang pun sekiranya sama. Happy amat. Tanya Haira sudah berkacak pinggang dengan tatapan sengit saat sang suami menoleh. Astagfirullah. Askara seperti sudah menangkap raut tak bersahabat di wajah sang istri. Segera saja dia turun dari motor dengan si kembar yang sudah diangkat dalam dekapan di sisi kiri dan kanan. Ajaib sekali kelakuannya seperti sangat mudah melakukannya. Haira bahkan heran dan membuat mata ibu dua anak itu melotot. Assalamualaikum bunda cantik. Ucap Askara dengan senyum lebar seperti ingin merebut hati sang istri dan meredam amarahnya yang sangat terlihat. Itu mda. Ahtar melambaikan tangan. Alam ikum buna. Akbar merentangkan tangan seperti ingin meraih bundanya. Si kembar mengikuti sang ayah dengan gaya bicara alam mereka yang memang masih belum lancar. Haira kemudian meraih akbar yang meraihnya ingin digendong saat Askara sudah mendekat ke arahnya. Waalaikum salam. Anak-anak solehnya bunda dari mana sih? Tanya Haira bersikap manis di depan kedua putranya. Tak ingin putranya melihat perdebatan orang tuanya meski hanya perdebatan kecil. Tapi tunggu saja nanti ketika hanya berdua dengan suaminya. Sepertinya taringnya akan kembali muncul. Jalan-jalan sebentar aja bun. Nggak jauh kok. Cuma muter kompleks sini aja. Jawab Askara seolah memberi alasan pembelaan diri agar istrinya tidak marah. Yaudah. Kita ganti baju dulu yuk. Let's go. Ucap Haira sudah membawa akbar masuk. Mau kemana bun? Tanya Askara menyusul langkah sang istri. Nganter ayah ke kampus. Jawab Haira yang membuat kening Askara berkerut karena heran. Kok nganter ke kampus? Sekalian mau ke rumah eyang? Nanti kalau ayah pulang kampus, kita jemput, kita jalan-jalan. Oke. Askara setuju saja meski heran dengan ajakan jalan-jalan yang tiba-tiba. Padahal biasanya jika ingin jalan-jalan, Haira sudah memberi tahu jauh hari dan harus dengan persiapan yang sangat matang. Setelah mengganti pakaian si kembar yang kini sudah rapi. Kedua bocah kembar yang beda wajah itu didudukkan di sehatnya dan kini Haira yang bersiap. Lain kali jangan sembarangan dong bi. Masak ajakin mereka jalan-jalan naik motor kayak tadi. Nggak pamit pula. Kalau jatuh gimana coba? Iya. Iya. Maaf. Lain kali nggak lagi. Jangan marah. Yang penting sekarang semua baik-baik aja. Aman. Jawab Askara. Haira mendengus. Yaudah terserah. Cepetan ganti baju. Jangan ganteng-ganteng kalau ke kampus biar nggak digodain cewek. Ucapnya posesif. Ya Allah. Jadi karena itu kamu mau antar ke kampus. Nggak percaya sama aku. Hem. Askara bukan mengganti baju malah mendekap sang istri. Haira hanya diam tanpa jawaban. Ditawarin juga aku ogah kok. Udah cukup kamu aja. Aku nggak keberatan di kepala dipasang CCTV juga. Biar kamu bisa pantau aku tiap detik. Ucap Askara. Haira menoleh dengan mata melotot. Ide bagus tuh kayaknya. Ucapnya dengan senyum penuh arti. Ada Allah yang mantau setiap geraku yang bahkan lebih canggih dari CCTV. Ucap Askara. Katanya rela dipasang CCTV. Godah Haira. Oke. Pasang aja. Aku siap bawa kok. Gampang. Haira tertawa. Nggak akan aku pasang CCTV juga. Aneh. Kalau kamu mau aneh-anehkan dosa juga kamu tanggung sendiri. Aku percaya kok sama kamu. Jawabnya lantas mengambil pakaian dan disodorkan pada sang suami. Askara mengangguk. Terima kasih. Aku mau kita jalan-jalan sama anak-anak aja nanti. Kita langsung berangkat setelah kamu pulang kampus. Ucap Haira lagi. Oke. Askara mengganti pakaiannya. Setelah bersiap-siap, Haira bersama si kembar mengantar Askara pergi ke kampus lalu pergi ke rumah Bu Ambar. Kedatangan mereka jelas disambut oleh kedua eyang dan bahkan Ashila yang saat ini menggendong si kecil Sarifa. Haira lebih dulu mengajak si kecil mencuci tangan di wastafel di dekat taman depan rumah. Lalu mengajak mereka masuk. Mereka bahkan sudah mengulurkan tangan dan menyambar punggung tangan kedua eyangnya dan Ashila yang ada di sana. Haira dan Askara sudah mengajarkan dan membiasakan sejak kecil tentang sopan santun dan tata krama. Cucu-cucu eyang dari mana ini? Ganteng banget. Tanya Bu Ambar. Ayah. Jawab Akhtar menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Sedangkan Akbar hanya diam dan malah memilih duduk bersila di atas karpet milik Sarifa yang digelar di ruang keluarga. Kadang keluarga heran karena si kembar seringkali terlihat lebih dewasa dari usianya. Mana ayah? Ayah ikut. Tanya Bu Ambar. Akhtar menggeleng kuat. Kita habis antar ayah ke kampus eyang. Jawab Haira mewakili putranya. Dan kali ini Akhtar menganggup dan tersenyum. Gemes banget sih ponakan onti. Ucap Ashila mencubit gemas pipi Akhtar yang membuatnya merengut dan menyilangkan tangan di depan badan. Ashila dan yang lainnya tertawa melihatnya. Haira mengambil alih Sarifa dari Ashila. Gini ya, punya anak perempuan. Kayak punya boneka. Gemes sama bajunya. Ini bando kayak kembang sekebon. Ucap Haira gemas dengan penampilan bayi perempuan yang memakai pernak pernik berbunga-bunga serbaping. Buatin adek cewe aja buat si kembar. Ucap Ashila. Enggak. Mereka masih kecil. Nunggu gedean dulu. Lagian mana bisa request cewek atau cowok. Kamu ada-ada aja. Ucap Haira. Ibu dua anak itu membawa Sarifa duduk di samping Akbar yang anteng memperhatikan gambar warna-warni di karpet. Ahtar pun kemudian ikut duduk. Meski masih sangat kecil, keduanya sangat penurut dan sangat disiplin. Kalau dedek Sarifa bunda bawa pulang boleh enggak? Tanya Haira dan si kembar kompak mengangguk. Semua tersenyum melihatnya. Kalau dedek Sarifa jadi anaknya bunda juga boleh. Tanya Haira. Ahtar menggeleng kuat. Sementara Akbar menunjuk ke arah Ashila. Oh. Jadi dedek Sarifa anaknya onti aja. Gitu. Tanya Haira dan Akbar mengangguk. Pinter banget sih keponakannya onti. Puji Ashila mengacak rambut Akbar dan malah mendapat tatapan garang darinya. Galak amat. Tanya Ashila. Persis ayahnya dulu. Enggak mau diganggu. Ucap Pak Bahtiar. Kalau wajahnya Ahtar persis ya ya. Tapi kalau sifatnya kayaknya Akbar yang lebih mirip. Ucap Bu Ambar. Gitu Bu. Askara dulu kayak gimana pas seusia mereka. Tanya Haira. Ya gitu. Kayak Akbar. Banyak diem. Tapi diem-diem meski kayak gak memperhatikan. Kayak cuek. Tapi dia itu nyimak. Dia dengerin apa yang kita ucapkan tapi matanya fokus ke hal lain. Yang sekiranya menarik buat dia. Ucap Bu Ambar. Haira memperhatikan Akbar yang sepertinya tertarik dengan gambar hewan warna-warni di hadapannya. Sepertinya ucapan ibu mertuanya benar. Askara sudah mahir fotografi dan bahkan memenangkan lomba. Sepertinya karena dia memang menyukai warna-warna dan gambar. Oke. Jadi Haira sepertinya menemukan bakat Akbar yang mungkin juga mirip seperti ayahnya. Mungkin dia harus menemukan juga bakat Akbar yang masih belum diketahui. Tapi kemudian Haira melihat Akbar yang sekarang melihat kemudian membuka buku milik Ashila yang tergeletak di atas si karpet. Sepertinya Akbar sangat tertarik dengan tulisan-tulisan di sana. Mereka kemudian pergi menjemput Askara sesuai waktu yang diberitahukan Askara. Kini Haira berdiri di samping mobil menunggu suaminya keluar dari area kampus. Sedangkan si kembar masih duduk anteng di dalam mobil. Mahasiswa baru mbak. Dua orang pemuda menghampiri Haira dan membuatnya menoleh. Bukan. Saya nunggu suami saya. Jawab Haira. Haira tak pernah mengenal mahasiswa itu yang sepertinya mahasiswa baru atau mungkin dari fakultas lain. Bukan salah satu mahasiswanya dulu. Kedua pemuda itu saling pandang lalu tertawa pelan. Yakin udah nikah. Nunggu suaminya. Bahnya bercanda. Pemuda berkemeja biru bertanya. Suaminya dosen di sini. Yang mana? Kali ini pemuda yang memakai hudi abu-abu. Suami saya mahasiswa jurusan perfilman, Askara. Kenal. Haira berucap jujur. Keduanya melongo memperhatikan Haira. Sampai teman Askara, Ava dan Rania menyapa. Bu Haira nungguin Askara. Tanya Ava. Jangan manggil bu lagi. Saya udah bukan dosen kalian. Kesannya kayak tua banget. Ucap Haira. Ava dan Rania tertawa. Iya juga ya. Kita cuma beda tiga tahunan. Bah. Ucap Ava cengengesan. Dosen. Tanya pemuda berhudi. Dosen. Tuh suaminya tuh. Tunjuk Ava pada Askara yang berjalan di kejauhan memasang wajah garang. Sebenarnya ayah muda itu sudah memperhatikan istrinya sejak tadi. Kedua pemuda itu pun pergi. Kayaknya gosip yang pernah kita denger dari para cewek deh. Mahasiswa perfilman yang nikahin dosennya. Gue insekur lihat visual mereka. Dah lah mundur. Sedangkan pandangan Haira mengikuti arah telunjuk Ava dan tersenyum ke arah suaminya yang malah terlihat kesal. Bu Haira gak sama anaknya. Tanya Rania yang sebenarnya sangat penasaran sebab mendengar jika Askara dan Haira memiliki bayi kembar yang tampan. Sama anak-anak di dalam. Jawab Haira yang membuat Ava dan Rania sama-sama melomok ke dalam. Mereka melihat si kecil dari kaca yang sedikit terbuka dan ternyata si kembar nampaknya sedang tidur ayam di dalam. Assalamualaikum. Sapa Askara yang membuat pandangan Haira kembali tertuju pada sang suami. Waalaikumsalam. Jawab Haira dengan senyum lebar dan menyambar punggung tangan suaminya. Sedangkan Rania dan Ava hanya menjawab tapi mata mereka masih sibuk mengamati si kembar yang tidur-tidur ayam. Namun seketika langsung melek ketika mendengar suara ayahnya. Cie. Yang habis diajak kenalan sama cowok. Ejek Askara bernada cemburu. Apaan si bi? Orang mereka cuma tanya aja. Jawab Haira. As. Anak kamu gemes deh as. Tadi tidur ayam. Kamu dateng langsung melek. Ucap Ava. As. Kamu mau gak? Besanan sama aku. Kali aja entar anakku perempuan. Tanya Rania yang mendapat jitakan dari Ava. Nikah dulu bego. Punya pacar kagak? Mikir punya anak aja. Kesal Ava. Ya kali aja open po gitu. Kayak inden gitu. Dipesen duluan. Ucap Rania. Emang elu kira apaan? Pakai poin den indenan. Omel Ava. Aku juga mau si as jadi besan. Boleh booking gak? Tanya Ava yang kali ini Rania membalas jitakan Ava. Sama bego. Elu kira hotel di booking. Ucap Rania. Askara menggelengkan kepala mendengarkan ucapan teman-temannya. Hayra tertawa. Kalian ada-ada aja. Ucapnya. Boys. Say hai sama onti. Pintah Hayra pada kedua jagoannya. Si kembar hanya tersenyum menampilkan gigi mereka dengan manis dan melambaikan tangan. Halo. Hai. Sapa Ava dan Rania kompak. Buna. Go. Akbar menunjuk ke depan mobil. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Askara. Hayra pun mengucap salam yang dijawab oleh Ava dan Rania. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil. Sedangkan Ava dan Rania kembali melambaikan tangan ke arah si kembar. Gemes banget. Gue mendadak pengen kawin biar cepat punya anak. Ucap Rania. Nikah dulu bego. Lagian anak elu juga belum tentu ke mereka. Kecuali bapaknya bibit unggul. Ucap Ava. Pak Edward masih single. Godain aja. Kali mau sama gue. Ucap Rania. Ava nyengir. Kayaknya yang pinter. Cakep gak bakal mau sama yang dodol. Ucapnya kemudian berlari pergi. Rania mengejar sahabatnya. Biar gue dodol. Masih cakepan gue dari elu. Ucapnya. Sementara dalam perjalanan. Si kembar heboh karena Haira memutarkan lagu anak-anak. Keduanya mulai bersenandung pelan. Askara bahkan menirukan lagu anak-anak dengan suara sengaja dibuat lucu yang membuat si kembar terkekeh. Bi. Kayaknya aku mau daftarin mereka sekolah deh Bi. Kayaknya mereka bakal seneng kalau banyak temen. Ucap Haira. Apa gak kekecilan? Tanya Askara. Ya kan sekolah anak-anak seusia mereka palingan juga bermain sambil latih saraf motorik mereka aja Bi. Atau gak? Paling cuma asah keterampilan aja. Gak berat-berat. Nanti cari tahu dulu sekolahnya yang bagus yang aman. Yang sesuai juga sama usia mereka. Ucap Haira. Aku oke aja asal baik buat mereka. Ucap Askara. Eh. Bi. Itu bukan Karin ya. Sama siapa? Haira menunjuk seberang jalan di mana ada Karin yang naik ojek online bersama seorang anak berusia sekitar 4 tahun berjenis kelamin perempuan. Kebetulan lampu merah dan kendaraan mereka berdampingan. Kok mirip Karin si Bi anaknya? Tanya Haira. Mungkin keponakannya. Ucap Askara. Karin kan udah gak punya saudara. Kakaknya meninggalkan Bi. Dia bilang gak punya keluarga lain selain orang tuanya. Ucap Haira. Buka kaca mobilnya Bi. Askara baru akan membuka kaca namun lampu berubah hijau dan ojol yang membawa Karin sudah tancap gas. Askara pun kemudian melajukan mobilnya. Di depan sana masih terlihat Karin yang kemudian berbelok di panti asuhan. Kok panti asuhan si Bi? Tanya Haira heran dan masih merasa tak nyaman. Terlebih wajah anak itu menurutnya mirip Karin. Jangan suut zon sayang. Mungkin aja cuma perasaan kamu aja mereka mirip. Mungkin cuma pas ada anak yang ditolong Karin. Biarin aja. Mending kita jalan rencana awal. Ngajak anak-anak jalan-jalan. Ucap Askara berusaha mengalihkan perhatian istrinya agar lebih berpikir positif saja. Nggak. Nggak. Kita itu keluarga. Mungkin kita harus tahu. Kalau misalkan memang ada sesuatu. Mungkin kita bisa bantu sebelum jadi masalah lebih lebar. Minggir dulu Debbie. Ucap Haira. Kita bawa anak-anak loh sayang. Ya tahu. Mereka bisa diajak turun sekalian. Bisa sekalian kita ajari mereka berbagi. Ucap Haira. Kita nggak lagi bawa apa-apa. Mau berbagi apa? Tanya Askara bingung tapi juga menuruti ucapan istrinya untuk menepi sejenak. Bawa uang kan Bi. Tanya Haira. Bawa. Tapi aku cuma pegang cash sedikit. Dan kalau ngajari anak berbagi ke sesama anak ya jangan pakai uang. Baiknya berbagi sesuatu yang membangun hubungan seperti mainan atau makanan atau buku. Sementara kita nggak bawa makanan atau apa lainnya yang bisa dibagi ke anak-anak. Ucap Askara. Menurutnya mengajari anak-anak berbagi kepada sesama anak-anak itu harus dimulai dari yang sederhana seperti bagaimana bersikap karena untuk anak seusia mereka, sebaiknya membangun empati lebih dulu. Sayang. Ajari anak-anak sedekah atau berbagi boleh. Malah bagus kalau mereka mengerti itu sedari dini. Tapi untuk anak seusia mereka mungkin mereka belum ngerti. Aku tahu niat kamu baik. Tapi yang paling penting di usia mereka itu membangun empati. Sederhanakan dulu. Jangan pakai uang. Jangan dengan sesuatu yang bersifat materi. Dan satu lagi, bukan meminta mereka berbagi tapi contohkan lebih dulu. Karena anak pasti akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Mengajari anak juga butuh tahapan kan sayang. Jadi nggak langsung minta mereka bertindak. Masak belum tahu huruf disuruh baca kan nggak mungkin. Pelan-pelan. Jadi sekarang kita kenalan dulu. Kita orang tuanya kasih contoh. Askara kembali menjelaskan dalam sudut pandangnya tentang cara mengajari anak-anak berbagi. Oke. Kenalan dulu. Tapi tetap harus ada contoh berbagikan ya. Apa dong yang dibagi? Tanya Haira yang kemudian akhirnya menemukan ide. Toko Donat B. Bagi-bagi donat. Tuh. Aku turun dulu sama mereka ketemu Karin. Kamu tolong beli donat ya. Ucap Haira. Askara menghela nafas. Bukan keberatan. Tapi istrinya seringkali bersikeras ketika menginginkan sesuatu. Padahal mereka sebelumnya sudah memiliki rencana lain. Namun akhirnya Askara menganggup juga. Oke lah. Toh niat istrinya baik ingin mengenalkan anak-anak tentang berbagi dan sedekah. Meski niat awalnya adalah penasaran dengan sedang apa Karin di sana bersama anak yang berwajah mirip dengannya. Tapi jika benar ada sesuatu yang mungkin bisa jadi masalah, sebaiknya diatasi secepat mungkin. Haira segera turun bersama si kembar. Sedangkan Askara menyeberang jalan menuju Toko Donat. Fin Fin. Ucap Ahtar saat melihat Karin dan membuat ibu dari Arfin itu menoleh dan kemudian mendekat. Hai anak-anak cakep. Ngapain kalian di sini? Tanya Karin sama sekali tak nampak canggung. Mau main onti? Mau kenalan sama teman-teman di dalam? Jawab hai.